Intro Dipolisikan istri, Chris Hattah, saya gak ngerti apa maunya Chris Hattah mengaku bingung dengan masalah yang dihadapinya sekarang ini Pasalnya, ia telah dilaporkan oleh istrinya, Hilde Fitriakan atas dugaan pencemaran nama baik dan pemalsuhan dokumen pernikahan Pria 29 tahun itu pun tak mengerti apa sebenarnya kemauan dari seng istri Yang jelas, ia mengatakan, akan mengikuti proses hukum yang ada dengan memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan Ia betul, gak ada kejelasan Kita pun bingung, ini sebenarnya apa Tapi kan kami, Chris Hattah dan pengacara, selaku warga negara yang baik, juga memenuhi panggilan polisi Artinya taat dengan hukum Jadi intinya udah, gak usah ada masalah apa-apalah Tutur kuasa hukum Chris, Suheru Prayitno usai diperiksa polisi di Reserse Kriminal Khusus, Reskrimsus, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2018 Tak hanya itu, Hilda melalui kuasa hukumnya juga mengajukan gugatan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama Bekasi pada 3 Januari 2018 Itu juga membuat Chris semakin bingung Dan tanggal 8 Februari ini Chris juga digugat, dipanggil, di pengadilan agama Bekasi, terkait dengan pembatalan perkawinan, kata Suheru Artinya kan gini, di UUD perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 27 ayat 2 itu kan menjelaskan suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan Kalau dilihat dari itu, berarti kan dia merasa sudah pernah menikah Gugatan juga kita kasih ke penyidik untuk dipelajari Apakah ini masuk ranah perdata atau pidana masalah perkawinan? Bebernya menjelaskan mengenai hal tersebut Chris Hatta belum memiliki niat untuk melapor balik istrinya tersebut Kita masih belum tahu, lapor balik atau tidak, mau dibawa kemana sih? Bahwa pernyataan yang dituduhkan ke saya tuh harus salah dulu deh Nanti berikutnya saya omongin sama kuasa hukum saya, timpal Chris Diketahui, Chris Hatta dan Hilda menikah pada 26 September 2015 Masalah kemudian muncul saat Hilda kedapatan jalan bersama Delisha Putra di sebuah mall Beberapa bulan lalu Fotonya pun tersebar luas di akun Instagram gosip yang menyebutnya selingkuh Tapi Hilda tidak mengakuinya Dan setelah itu, Hilda sempat memberikan statement yang menyatakan kalau dirinya belum pernah menikah dengan Chris Beberapa waktu setelahnya, Hilda melaporkan Chris Hatta ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik Padahal dia lupa saya menyimpan dokumen semua di rumah Karena dia sosok anak kecil Dia tuh nggak tahu pentingnya dokumen jadi semua saya simpan rapih Ya sudah Dia ngomong seperti itu tidak memikirkan saya punya buktinya semua Pungkas Chris Hatta